Mulai tahun 2018 mendatang, bantuan rastra atau beras sejahtera akan berganti menjadi bantuan pangan non-tunai atau BNPT. Bantuan pangan non-tunai ini nantinya akan dibagikan kepada keluarga penerima manfaat melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia. Bantuan ini secara otomatis masuk ke rekening KPM dan diakumulasikan setiap bulannya dengan nilai Rp110.000. Angka ini rencananya akan bertambah setelah ada penambahan bantuan dari pemerintah daerah yang masih dalam tahap perancangan. Saat ini ada 34 BUMDESMART se-Kabupaten Tabalong yang akan melayani keluarga penerima manfaat. Haji Yuhani, Kepala Dinas Sosial Tabalong mengatakan, keluarga penerima manfaat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera ini melalui BUMDESMART, Iwarung, Kube, ataupun warung yang telah ditunjuk pemerintah dan bekerja sama dengan BRI melalui agen briling yang menggunakan mesin ADC. Bantuan pangan non-tunai ini dalam bentuk kartu, sekarang KPM penerima kartu ini menggunakannya kemana? Karena dia menggesek, dia beli beras ke toko-toko yang kita siapkan, apakah itu BUMDESMART, apakah itu Iwarung, apakah itu Warung Kube, atau warung yang kita tunjuk yang bekerja sama dengan bank BRI, yang sudah disiapkan oleh BRI, ada agen briling atau ada mesin ADC. Nah kita hari ini memastikan kesiapan kita, pertama kita sudah punya data, kita dapat data, orangnya sudah pasti, Dada, nah mereka nanti Januari akan dapat kartu, sekarang menggunakan kartu ini kemana? Artinya tempatnya harus siap, ada BUMDESMART, ada Iwarung, ada Kube, Kube Sembako. Nah kemudian kalau yang daerahnya jauh, misalnya Panaan, kemudian ada Munraya, Salikung dan sebagainya, mungkin kita akan kerjasama dengan toko penduduk di sana, tapi toko penduduk itu juga harus kerjasama dengan BRI, ada mesin ADC untuk menggesek di sana. Jadi untuk BUMDESMART, kita berharap bahwa tiap desa ada, sudah membangun ya, menganggarkan dan menyiapkan. Tidak perlu harus lokasi yang terlalu mewah, jangan. Kalau ada toko 3x4, yaudah lah, jadikan itu toko untuk ban sobako, dan kita berharap tiap desa sudah menganggarkan itu, modalnya tidak terlalu besar, cuma isi dengan semua keperluan pokok, beras, gula, tepung, telur, itu aja dulu. Sementara yang penting KPM kita, ya kalau Kependerita Maman 4 ini, bisa menggunakan kartunya itu di situ. Dan kita berharap semua desa sudah bisa siap lah 2018. Ia juga menegaskan, pihaknya sudah membentuk tim koordinasi yang akan membantu pelaksanaan bantuan pangan non-tunai, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Seluruh camat dari 12 kecamatan Setabalong dan pejabat terkait yang hadir, diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik agar bantuan non-tunai ini tepat sasaran. TV Tabalong, mengabarkan. TV Tabalong, mengabarkan.